Intro Ribuan mahasiswa yang tergahung dalam aliansi mahasiswa kota langsa melakukan aksi unjuk rasa ke Malpore setempat Kamis tanggal 26 September 2019 Mereka meminta Kapolri Titul Karnavian untuk mengusut tuntas dan mengadili oknum polisi yang bertindak anarkis dan represif terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demo Pernyataan itu disampaikan ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di langsa yakni Institut Agama Islam Negeri Langsa, Stikes Sunyadin Langsa, dan Akper Depkes Kota Langsa Dalam orasinya di Malpore setempat, mahasiswa meminta Kapolri agar mengusut tuntas dan mengadili oknum kepolisian yang bertindak anarkis dan represif terhadap mahasiswa serta aksi di seluruh Indonesia Berikut adalah wawancara Tim Zawiyah News bersama Koordinator Lapangan Rezan Barif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berada di Kota Langsa Bisa dilihat di belakang saya Seluruh mahasiswa Kota Langsa sedang melakukan aksi yang mana menggunai RKUHP dan RUU KPK Mereka semua menuntut menolak rancangan undang-undang KPK dan RKUHP Dan aksi represif terhadap mahasiswa di seluruh Indonesia Berikut wawancara dari Koordinasi Lapangan Rezan Barif Hari ini keputusan mahasiswa sangat mempengaruhi bangsa Indonesia Dan kami, saya selaku Koordinator Aliansi Mahasiswa Kota Langsa Yang disini tergabung dari Kampus YR Langsa Kutinyakdin dan Dekes Kota Langsa Disini kami menuntut kepada pemerintah Meminta rancangan undang-undang KPK segera dihapuskan Dan yang kedua, meminta kepada Presiden Untuk mengusut tuntas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Jambi dan Kalimantan Dan yang ketiga, meminta kepada Presiden Untuk segera menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi Serta bertanggung jawab atas kebakaran tersebut Dan yang keempat, meminta kepada Koordinasi Untuk mengusut tuntas dan mengandili oknum kompolesian Yang bertindak anarkis dan represif terhadap mahasiswa peserta asing Di seluruh Indonesia Dan yang kelima, apabila tindakan anarkis dan represif Kepada mahasiswa peserta asing, terulang lagi Maka kami meminta kepada Presiden untuk mencantikan Kapolri Apabila poin 1 sampai dengan 5 tidak ditangkapi oleh Presiden Maka kami akan melakukan aksi dengan peserta yang lebih besar Pada saat pelantikan Presiden di tahun 2019 Harapan kami kepada pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Mari kita dukung aspirasi-aspirasi mahasiswa Kota Langsa Di sini tidak hanya aspirasi mahasiswa Kota Langsa Namun juga aspirasi masyarakat Kota Langsa Di sini kami berharap kepada pemerintah pusat Dapat bertanggung jawab atas keadaan negeri kita saat ini Terima kasih Masa juga meminta Kapolres Langsa untuk menyampaikan aspirasinya kepada Kapolri Sementara itu, Kapolres Langsa AKBP Andi Hermawan menyebutkan Pihaknya selalu membuka ruang bagi para mahasiswa Pintu saya terbuka 24 jam Tidak hanya untuk mahasiswa berdemo Silakan datang, karena adik-adik adalah bagian dari kehidupan saya Ujar Kapolres Kapolres Langsa juga meminta permohonan maaf atas sendakan yang dirukukan oleh Oknum Kepolisian Saya juga memohon maaf atas sendakan Oknum kami yang di sana Jelasnya, aspirasi dari kawan-kawan semua akan kami laporkan kepada Bapak Kapolri Ungkap Kapolres Langsa Demikian liputan Zawiyah News Kami beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Zawiyah News TV Selamat menikmati Selamat menikmati